Pelaut Kalimas masih dalam pelayaran dari Surabaya ke Bangka Ide In My Life kali ini masih dalam bertugas di anjungan Putin terus ya teman-teman Teman-teman pelaut Kalimas S16 pasti sudah tidak asing dengan video-video saya Yang sering membagikan bagaimana saya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah Bagaimana saya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sering dikerjakan oleh para wanita atau istri Bukan secara kebetulan saya bisa mengerjakan itu setelah menikah Jadi didikan dari orang tua semasa di kampung adalah hal dasar yang bisa membuat kami hidup seperti ini Jadi pendidikan di waktu kecil bisa dibilang tergolong keras dan Memang kesulitan yang di kampung yang kita alami menjadikan dasar supaya kita bisa kuat di perantauan Satu tahun sebelum saya menikah saya sudah tinggal di rumah yang sekarang Dan semua pekerjaan-pekerjaan yang di dalam rumah itu saya kerjakan sendiri Bahkan yang paling unik adalah saya sangat jarang atau hampir tidak pernah membeli makanan di luar untuk saya sendiri Biasanya saya selalu belanja dan memasak sendiri ketika saya pulang ke rumah Tidak sedikit teman-teman saya berkomentar Wah tinggal sendiri aja ngapain harus masak Tinggal beli di luar aja kan gak ribet irit lagi Memang sih secara hitung-hitungan pasti Memasak sendiri dan membeli makanan di luar itu pasti lebih irit ya Kalau beli makan di luar Cuman ada kepuasan tersendiri kalau kita masak sendiri Kemudian masak masakan kita sendiri Itu yang saya rasakan Kadang-kadang kan mikirnya seperti ini Makanan apa sih yang spesial di luar itu harus beli makan di luar gitu Kalau sebatas masakan-masakan yang kita beli itu Masih masakan yang seperti yang kita masak kebanyakan di rumah Ngapain harus beli gitu Kecuali mungkin kita harus makan di tempat yang agak lebih elit Di restoran atau apa ya Mungkin wajar-wajar aja kita kalau memilih untuk makan di luar Itu menurut saya Jadi prinsip saya sebatas makanan yang kita beli Atau makanan yang mau kita beli itu Bisa kita buat di rumah Ngapain harus beli ya Bikin aja sendiri di rumah Itu adalah prinsip saya teman-teman Oke kembali lagi ke pelayaran kali ini Pelayaran kali ini terasa sangat membosankan teman-teman Karena mungkin dalam perjalanan ini tidak dapat ikan Kemarin sempat kecantol ikan Tapi ikannya lepas Gak tau kenapa belum rejeki berarti Oke sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video video saya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya